Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan vlognya Kang Jayus Pada kali ini saya akan mencoba membuat satu video Yang sebenarnya video ini atau barang yang akan saya unboxing dan review singkat ini adalah Suatu barang yang sudah banyak direview oleh orang lain Tapi tidak ada salahnya Untuk kali ini saya akan mencoba membuat video konten tentang unboxing dan juga review singkat Barang apa yang akan saya unboxing pada kali ini kita cek Dan barang yang akan saya buka bungkusnya atau unboxing pada kali ini yaitu sebuah gimbal Sebuah alat yang bisa membantu untuk pada saat melakukan perekaman video atau pengambilan foto juga Barangnya baru datang sore tadi saya melakukan pembeliannya di suatu e-commerce yang sudah terkenal di Indonesia Yang ada lapak-lapaknya dan saya melakukan negosiasi harga dan Alhamdulillah ada potongan harga sekitar berapa ya Ya sekitar Rp20.000 sampai Rp25.000 ada potongan setelah nego Dan inilah Mini Mi Wireless Phone Charging Gimbal Jadi gimbal yang bisa wireless charging juga Itu kenapa alasannya saya mau atau mengambil produk ini Karena ada wireless charging yang bisa koneksi pitasnya dengan handphone saya Kita coba membuka lapisan penutupnya Oh iya tidak lupa saya katakan atau saya sebutkan di video ini Mengapa alasannya saya mengambil Moza Mini Mi di Bukalapak Oh iya dibanding gimbal-gimbal yang serupa Apa namanya yang fitur-fiturnya hampir sama Dan dimensinya juga yang tidak terlalu berbeda Dari beberapa bulan kebelakang Harga dari gimbal ini yang menurut saya adalah cukup stabil Maksudnya dimana merek-merek yang lain Gimbal-gimbal yang lain harganya itu saya pantau Waktu pengeluncurannya hampir sama Harganya gak jauh beda Tapi sekarang harga-harga yang merek lain Itu harganya sekarang udah pada turun Bahkan ada yang sampai di bawah 1 juta Tapi kalau yang ini Yang Moza Mini Mi ini Harganya tetap stabil Walaupun turun gak terlalu jauh Dan ya menurut saya sih cenderung stabil harganya Gak berubah Dan juga di toko yang menjual Moza Mini Mi yang ini Memberikan hadiah Hadiahnya Wow Hadiahnya kaos Ada kaos Kaosnya coba Kita buka juga Kita unboxing kaosnya Wow Kaosnya Saya Ya Aduh Blogging with Moza Mini Mi Ini channel Youtube nya Eh apa namanya Logo Youtube Drill smartphone Gimbal Oke Bahan kainnya apa ini Ini bahan kainnya Katun Kambet Katun Kambet 24S Kenapa saya tahu Ya saya tukang kain Dan saya juga jualan kaos Makanya tahu Jenis kaos yang Apa namanya Yang disertakan dalam Paket penjualan Gimbal Gimbal Mini Mi Moza Mini Mi Oke apa kita Pakai dulu kaosnya Oke Biar lebih semangat Apa namanya Nge-review nya Atau unboxing nya Kita pakai aja ya Kaosnya ya Dan inilah penampakan saya Setelah memakai Kaos yang diberikan Secara cuma-cuma oleh Toko yang menjual Moza Mini Mi Kaos yang lumayan Ya lumayan nyaman Secara Ini bahannya Katun Kambet ya Katun Kambet 24S Terima kasih Dan Saya memakainya Di si Moza Mini Mi Ini Apa aja yang disertakan Dalam paket pembelian Disini ada Kartu garansi Terus Ada Note pembelian Note pembelian dari Tokonya apa ya DJI Pro Oke Dan Kita akan lihat Penampakan Di dalamnya Pakai Katar Sekali lagi Kawan-kawan Mungkin video ini Ya masih Banyak lah Maksudnya udah banyak Yang Membuat konten Dari video ini Dari gimbal Si Moza Mini Mi Ini Yang unboxing Juga sampai Yang review Bahkan yang udah Berbulan-bulan Ya Memakai gimbal ini Tapi sekali lagi Ya saya anggap aja Sebagai Apa namanya Penambahan konten doang Sih sebenarnya Dan Sayang Kalau Apa namanya Nggak dibikin video Soalnya Soalnya Ya ini Perus impresi Saya ketika Memakai Gimbal Moza Mini Ini Oke Kita Sampingkan Di dalamnya Ada Oh ini ada Kartu-kartu Lagi Ini apa ya Ini yang buat Twitch Buat Facebook Ini barcode Ini apa ya Oh ini cutting Sticker nih Ini cutting Sticker Kayaknya buat Ditempel-tempel gitu Ini Ya nantilah Quickstar Guide Oke Nanti kita Lihat Dan Inilah Oh ternyata Dikasih Wadahnya juga ya Dikasih box Juga nih Box yang lumayan Kalau dari luarnya Kayak Karbon-karbon gitu ya Tapi ini bukan Ini bahannya Apa namanya Busa yang keras Kayak Seropom gitu Nah inilah Penampakan Awal Si Moza Mini Disini ada Karet-karet Pengikat Ada karet-karet Kita buka dulu Ini apa nih Ini ada Kabel Quad Charger Kayaknya Iya betul Quad Charger-nya Di dalam Kotak ini Ada Apaan ya Saya paling Gak suka Kalau yang Yang Ini kuat sih Cuma Ya jadi rusak Oh ini tripodnya Mini tripodnya Ini buat Buat nanti Bisa Biar bisa Berdiri Si Moza Kayak ini Oke Ini Cara ngambilnya Gimana Buka aja Gampang Pertama Dibuka Seperti ini Penampilan Pertamanya Ini ada Lubang Baut Buat Apa ya Buat Terlalu tinggi Terlalu tinggi Juga Beda Sama yang Kalau Gak Salah Sama yang Feio Atau Pimble Kayaknya Lebih tinggi Mereka Kayaknya Soalnya Saya juga Gak Gak Lihat Bari Apa yang Bentuk Real Dari Kedua Gimbal Yang Saya Sebutkan Tadi Dan Ini Juga Harus Muka Enggak 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 Harus Full Bukanya Harus Full Oke Kita Setting Menggunakan Handphone Nah Setelah Dilakukan Sedikit Penyetingan Saya Udah Pasang Nih Handphone Yang Sebenarnya Nanti Handphone Yang Dipakai Yang Dibuat Ngerekam Sekarang Cuma Ini Saya Pakai Handphone Yang Buat Ngebuktikan Dulu Atau Membuat Pembuktian Bahwa Gimbal Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Disini Ada Tombol On Off Kita Coba Nyalakan Dulu Oh Disini Ada Indikasi Baterai Juga Ini Ada Indikasi Baterai Yang Kurang Ini Yang Full Berarti Namanya Kita Gak Khawatir Nanti Posisi Baterai Sudah Kurang Atau Gimana Ini Kita Bisa Oh Ini Kalau Lihat Ke Atas Ini Kalau Mau Ngesut Ke Arah Bawah Ini Kalau Kek Kiri Oh Kenapa Oh Malum Baru Pernah Mau Pakai Yang Kinian Kiri Ini Yang Kalau Mau Ngesut Ke Arah Kanan Rotet 360 Derajat Kita Bukikan Rotet 360 Derajat Nah Dia Bisa Rotet 360 Derajat Bisa Motor Gitu Ini Buat Oh Ini Pemilihan Nanti Harus Di Install Dulu Yang Buat Android Si Aplikasinya Nanti Bisa Berbagai Macam Menu Bisa Diambil Dari Sini Ya Setidaknya Sekarang Saya Bisa Melihat Bahwa Ini Berjalan Baik Nanti Kita Akan Coba Membuat Video Menggunakan Gimbal Ini Kalau Untuk Fitur-fitur Yang Lengkap Rekan-rakan Bisa Lihat Di Apa Namanya Di Reviewer Yang Lain Yang Pastinya Lebih Banyak Yang Lebih Lengkap Lagi Setidaknya Agak Narsis Sedikit Untuk Memberitahukan Kepada Dunia Bahwa Saya Sudah Beli Gimbal Moza Minimi Ini Itu Doang Sebenarnya Sebenarnya Bisa Dikasih Bapak Dibikin Video Juga Cuma Ya Buat Titik Mangsa Itu Artinya Titik Balik Bawa Kapan Membeli Ini Jadi Saya Taruh Di Link Video Saya Biar Nanti Saya Beli Barang Ini Pada Tanggal Ini Hari Ini Bulan Ini Gitu Aja Sebenarnya Oke Teman Teman Sepertinya Sekian Dulu Video Apa Namanya Sebenarnya Bukan Review Ya Lebih Dari Lebih Lebih Sekedar Video Unboxing Dan Juga First Impression Kayaknya Gitu Soalnya Kalau Review Saya Belum Bisa Belum Tahu Bahkan Barusan Juga Saya Coba Buat Rekam Banyak Yang Apanya Namanya Yang Lari Lari Kemana Kalau Orang Sudah Bilang Kemana Mendi Yang Lari Lari Tidak Puguh Saya Belum Bisa Mengendalikan Ini Bahkan Fitur Fiturnya Saya Belum Tahu Nanti Saya Pelajari Dulu Emang Harus Perlu Waktu Untuk Mempelajari Walaupun Kemarin Kemarin Saya Sudah Lihat Di Reviewer Yang Lain Banyak Sekali Karena Saya Ngambil Ini Karena Faktor Pertimbangan Dari Para Reviewer Yang Ada Di Youtube Makanya Saya Melakukan Beberapa Komparasi Antara Produk Yang Satu Dengan Yang Lain Ini Kelebihannya Apa Kekurangannya Apa Kalau Menurut Salah Satu Reviewer Yang Dari Daerah Jawa Barat Sebelah Timur Mengatakan Ini Mas Apa Namanya Yang Di Apa Namanya Yang Software Yang Di Android Masih Yang Di Android Masih Dalam Tarap Masih Pengembangan Tapi Gak Tau Sekarang Udah 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 Mulai Lengkep Gak Atau Udah Bertambah Lagi Gak Konten Konten Atau Aplikas Aplikasinya Atau Fitur Fiturnya Saya Juga Belum Tau Ya Mudah Mudah Sudah Sudah Ada Penambahan Sisi Android Untuk Video Video Berikutnya Untuk Video Video Vlog Berikutnya Saya Akan Banyak Menggunakan Gimbal Ini Karena Jujur Selama Kalau Gak Pake Tangan Kalau Misalkan Jalan Jalan Kemana Kalau Gak Pake Tangan Langsung Ya Pake Yang Ini Ini Juga Belum Lama Saya Punya Maklum Bukan Youtuber Asli Oke Sekian Video Singkat Unboxing Dan First Impression Dari Saya Sampai Jumpa Lagi Di Video Yang Akan Datang Bang Jayus Undur Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh P P P P P P P P selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati